Somba Desa, kita akan mencoba jalan-jalan ke kawasan rumah-rumah warga di sini ya Ini salah satu rumah warga yang ada di sini Jadi dinding-dinding rumah di sini itu ada yang masih dari kayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Desa, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala bentuk aktivitas dan karirnya, amin Saat ini Habib dan Jawa kembali menyapa untuk bercerita tentang kondisi desa di Indonesia Rasa penasaran dalam perjalanan menelusuri desa-desa yang ada di kawasan Gunung Sumbing Terus memberikan kejutan dan cerita luar biasa Semakin kita menelusuri jalanan yang terjal dan menanjak Kita akan semakin banyak menemukan pemandangan alam yang masih sangat asri Hingga akhirnya kami diantarkan oleh alam menuju desa-desa yang masih tersembunyi di kawasan lereng Gunung Sumbing ini Dalam episode kali ini, Cerita Desa Indonesia akan mengajak Sobat Desa sekalian Untuk berpetualang dan bersilaturahmi secara virtual dengan warga Dusen Petong, Desa Ngemplak, Kecamatan Windu Sari, Kabupaten Magelang Wilayah ini adalah desa tertinggi di Kecamatan Windu Sari yang letaknya di lereng Gunung Sumbing bagian timur Jawa ini kita sudah sampai desa yang tadi kita kira tersembunyi nih namanya Dusen apa tadi Dusen Petong tuh ya lokasinya ada di sana tuh nah bagaimana kondisi warga di sana ya kira-kira ya Termasuk bentuk rumahnya kayak apa ya? Kamu penasaran gak ya pak? Penasaran dong, yuk makanya kita turun ya Yuk kita turun yuk, oke let's go Sobat desa lokasi Dusen Ngemplak cukup jauh dari perkotaan Maka dengan kondisi ini membuat kehidupan masyarakat Dusen Ngemplak masih sangat kental dengan karifan lokal dan budaya Salah satunya adalah bentuk rumah yang masih menggunakan bambu dan kayu sebagai dinding utama penutup rumah warga Jalan-jalan ibu Sobat desa kabut yang turun semakin tebal ya disini ya Jadi cuacanya tidak memungkinkan kita untuk melihat puncak gunung sumbing Tapi kita masih bisa melihat kondisi warga disini ya Ternyata warga disini tuh mayoritas masih menggantungkan hidup dari dunia pertanian Tapi ada yang berbeda nih Sobat desa dari pertanian yang umumnya ada di kawasan gunung sumbing Kalau di desa Sukomakmur dan desa Mangli itu mayoritas mereka menanam sayur-sayuran Akan tetapi kalau untuk di Dusen Petong ini sejauh mata memandang itu rata-rata ditanami dengan tanaman cabai Cabai dan apa namanya tuh jagung kayak gitu Nah kita belum tahu ya karena kita belum bisa mewawancarai atau bertemu dengan warga Kenapa kondisi pertanian disini bisa berbeda Yuk kita lanjutkan penelusuran di kawasan Dusen Petong ini ya Sobat desa sekarang sudah pukul 11 lebih ya 11 lebih dan sekarang sudah ada adan duhur ya Dan Masya Allah nih ini salah satu rumah warga di Dusen Petong Nah kawasan ini masih mengandalkan pertanian ya Tuh ini pertaniannya seperti ini bentuknya Ini sepertinya lagi mau disiapkan untuk budidaya tanaman sayuran Entah sawi, kobes atau apa gitu ya Nah Sobat desa Perlu kami sampaikan bahwa Dusen Petong ini Itu masuk ke desa Ngeplak Kecamatannya Windusari Kabupaten Magelang Dan lokasi ini masih berada di kawasan lereng Gunung Sumbing Tadi kita sudah bertemu dengan beberapa warga ya Warga lagi pada mau pulang ke rumahnya masing-masing Dan kondisi geografis disini itu Berbukit-bukit ya Karena memang ini lembahnya dari Gunung Sumbing Nah ini jalan utamanya nih Di bawah kita ini ya Sudah dibeton juga Nah tadi kita sudah melihat kawasan ini dari atas bukit situ tuh Nah dari atas sana Yuk kita coba telusuri lagi kawasan ini ya Sobat desa Dari data yang kami dapatkan Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang Dusen Petong menjadi kawasan produsen kopi Arabika berkualitas Dengan cita rasa khas gula aren Warga menanam kopi dengan sistem tumpang sari Yaitu tanaman kopi akan ditanam di antara tanaman lainnya Seperti sayuran, kacang-kacangan, dan cabai Dari trak-kacang-kacang-kacang-kacangan, dan cabai akan ditanam di antara tanaman Terima kasih. Somba desa kita akan mencoba jalan-jalan ke kawasan rumah-rumah warga disini ya. Nah, Somba desa perlu diketahui bahwa ternyata di kawasan ini itu mayoritas itu pertaniannya adalah bawang merah. Ini salah satu sisi rumah warga disini. Ini ada pohon-pohon tembako ya, Somba desa. Ini pohon tembako yang sudah kering. Ini akan dijadikan kayu bakar. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, disini rumahnya masih ada yang dari kayu nih. Ini rumah warga dari kayu nih. Masih sangat tradisional sekali nih, Somba desa disini nih. Nah, kita coba berjalan lagi ke depan ya. Kalau bisa saya cerita disini suasananya itu sangat tenang, hening, dan juga sangat menanangkan ya, Somba desa. Tuh, ini salah satu rumah warga yang ada disini. Jadi, dinding-dinding rumah disini tuh ada yang masih dari kayu. Nih, kalau kita kesana kan keren tuh. Masya Allah ya, masih sangat tradisional sekali dan khas. Nah, Somba desa, ini warga ternyata lagi mau pulang. Dari ladang ya, tuh ada yang bawa rumput, ada yang bawa kayu-kayu. Masya Allah sekali ya. Nah, ini ada warga yang lagi pulang dari ladang nih, Somba desa nih. Wah, ini ternyata kanjang nih, Somba desa nih. Ini kandang ternak. Saubah desa, petualangan kita untuk melihat dan bersilaturahmi dengan warga desa di sepanjang lereng Gunung Sumbeng sisi timur belum selesai. Masih banyak penjuru desa yang harus kita jelajahi agar kita tahu betapa indahnya kehidupan orang desa bersama alam yang masih sangat asri. Maka, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, share, dan nyalakan notifikasi lonceng channel Cerita Desa Indonesia agar Somba desa tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Dukung dan ikuti terus channel kesayangan kita ini agar tim Cerita Desa Indonesia dapat lebih bersemangat dalam menghadirkan konten berkualitas tentang kondisi desa di seluruh Indonesia. Saya Habib dan Zahwa dari Cerita Desa Indonesia, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! 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 Dadah!